Pemirsa Ketua Pansus DPRK Aceh Besar Abdul Muhti menyampaikan tujuh rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan PT Solusi Bangun Andalas. Pansus meminta perhatian pemerintah Kabupaten Aceh Besar terkait pencemaran lingkungan di Kecamatan Luhunga dan Lepung. B. Dalam sidang peripurna ke-9 DPRK Aceh Besar, masa persidangan ke-1 tahun sidang 2019-2020, Ketua Pansus Abdul Muhti menyampaikan sejumlah persoalan yang harus menjadi perhatian pemerintah. Di antaranya permasalahan tumpahan batu bara dan limbah bahan kimia, debu buangan pabrik, hingga menjaga kawasan kars yang menjadi sumber air. Di antaranya permasalahan tumpahan batu bara dan limbah bahan kimia, debu buangan pabrik, hingga menjaga kawasan kars yang menjadi sumber air. Terkait permasalahan tumpahan batu bara dan limbah bahan kimia beracun berbahaya, Muhti menyatakan DPRK Aceh Besar mendesak pemerintah dan PT Solusi Bangun Andalas untuk segera mencari solusi meluntaskan persoalan tersebut agar tidak berlanjut. Kita menginginkan sebenarnya semua persoalan harus selesai, paling tidak apapun yang kita hasilkan dari rekomendasi ini bisa ditindaklanjuti, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh PT SBA sendiri. Karena di mana posisi hari ini jangan terulang lagi lah, persoalan-persoalan yang terjadi selama ini, demo dan sebagainya, bisa dilakukan step by step, paling tidak ada tahapan-tahapan terhadap persoalan yang ada. Mulai dari persoalan yang dari tujuh yang kita sampaikan, itu ada hal-hal yang bisa diselesaikan satu persatu. Mudah-mudahan nanti ke depan masyarakat tidak merasa dirugikan, pemerintah juga tidak dirugikan, dan perusahaan juga tidak dirugikan. Itu yang diinginkan oleh pihak DPR sendiri. Mukti menyampaikan Tim Pansus DPRK Aceh Besar telah bekerja maksimal sesuai dengan tahapan bencana kerja. Dari melaksanakan audiensi dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD terkait, dilanjutkan dengan pihak PT Solusi Bangunan Dalas, PT SBA, hingga bertemu dengan masyarakat di Kejamatan Luqna dan Kejamatan Lepung. Dari Aceh Besar, Tim Liputan ACTV melaporkan.